Hai nih tahun 2004 itu gimana kalau kita hijrah aja enggak kemana hija nyapa katanya kita jenuh ini disini kayaknya ini udah gatel begini badan gimana ya di rumah enggak betah harusnya gitu kemana kita kebicu-bicu pucang aja itu deket Semansur itu terus anak-anak gimana biarin anak-anak disini kita hitung-hitung kita usaha di Jakarta aja kalau udah dapat uang kita buat napakah keluarga gitu anak-anak disana itu anak-anak saya itu ada lima itu pada hari itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatilah wa lakala wa lakala bila amat ba'du para pemeriksa penonton kendaliran dimanapun anda berada ah terima kasih atas kesediaannya kesediaannya yang selalu mensupport kendaliran dan salawat sata salam kita ajakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga kita senang dasar diberikan kesehatan keselamatan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dunia hata lahir amin dan dalam kesempatan pagi ini saya dimani oleh saudara tua saya Bapak Haji Haji udah Haji ya Pak? dari Rangkas Bitung iya dari Rangkas Bitung Rangkas Bitung itu ikut provinsi Banten Banten Nanti kita akan cerita secara santai sambil ngopi atau slow rileks ngobrol-ngobrol tentang kehidupan tentang proses ngaci rosso ngopi ngolah pikir pihak para penonton pemeriksa kendalir yang dirahmati Allah semoga apa yang kita tayangkan bisa diambil petik manfaatnya sebuah-sebuah manfaat itu bisa menambahkan keimanan kita ketahuan kita pada Allah SWT diperkenalkan dulu kepada para penonton kendalir Oh nama saya nama asli Muhammad Hussein panggilannya Pak Us Pak Us kok jauh sekali Pak ya dari Hussein itu lahirnya kan enggak ada dari apa namanya juga orang tua barangkali Pak Hussein dipanggil Pak Upus lahir saya di Pandeglang tahun 1962 3262 Bapak saya namanya Haji Madlias Haji Ilyas Ibu saya namanya Haji 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 Hai Riyah itu semua Alhamdulillah dengan kapan Pak perangkat aja Insyaallah kalau ada dari Allah besoknya besok tapi juga nggak musim haji hahaha 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 kehidupan dulu waktu di rumah Bapak kehidupan saya waktu dulu saya bagus saya itu dulu sebelum saya masuk toriko tahun 80 itu saya keluar dari sekolah SD langsung saya kerja sebagai kenek kenek iya Oh kenek mobil angkutan malingping serang dulu Oh jadi kalau kena itu bisa banyak ketemu saya cantik Alhamdulillah dan istrinya juga dapatnya dari perkenaan itu tapi enggak itu enggak terus ke lama-lama-lama saya tahun 82 saya bisa bawa sendiri mobil-mobil sendiri ningkat minta-minta dari kenek sampai jadi supir terus orang tua saya jangan dulu usaha katanya cariin ilmu dulu jadi saya Alhamdulillah dulu itu haa lurut sama orang tua sekalipun nggak bisa gitu cuma ala kadar buat sendiri alhamdulillah Saya bisa di pondok pesantren dulu kan sebentar tapi ini mungkannya nggak bodo sampai sekarang hahaha 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 itu dulu model dimana waktu dulu saya di Hai Hai eh pertama pertama saya di pondok pesantren itu hanya beberapa bulan saja karena ayah masih namanya masih kecil jadi teringat selalu rumah sama orang tua saya di iya gak kerasan saya di putranya Tehna Asnawi putranya Asnawi dari ini saya di Makadim dulu hanya beberapa bulan saja saya terus pulang ke rumah gak betah dari situ saya mulai usaha pulang ke rumah usaha dagang kecil-kecilan, dagang rokok dagang es, dagang segala apa saja jadi dikeliling di panggul-panggul gitu dulu panggul-panggul es terus gak lama saya tindak ke jadi saya dari Pandegang disuruh di ini ikut kakek jadi ikut sama paman masih di rangkas dulu jadi kelahiran ibu saya itu orang rangkas di kampung aw saya disitu ikut paman diproyek dulu proyek kayak jadi jadi biasa tukang-kukat angkut gitu jadi pemborong CP Sinar Sampora dulu almarhum sudah almarhum terus saya ngebangun di daerah Bojumanit Alhamdulillah sampai selesai disitu terus saya pulang lagi tahun 87 itu saya nikah sama istri yang sekarang dari situ saya mulai kerja lagi di mobil nyukir lagi dari tahun 87 saya kerja lagi nyukir lagi mobil angkot dulu angkot saketi picung saya jadi kenek dulu pertama jadi itu naik di mobil tahun 87 jadi kenek dulu namanya juga pertama lagi jadi awal lagi terus Alhamdulillah saya bawa sendiri lagi itu itu masih mobilnya orang mobil orang saya kuli kuli storannya itu dulu hanya 7.000 per hari 7.000 perak itu sekali paling-paling sehari bawa ke rumah itu paling gede itu 2.000 3.000 itu sudah cukup untuk kehidupan waktu itu ya memang kumpulan keuangnya waktu tahun itu segitu dan angkutan masih rame angkutan masih rame alhamdulillah sudah belum banyak monton lama-lama lama saya itu naik naik kendaraannya bukan kendaraan kecil tapi saya itu kendaraan mobil bukan mobil apa tuh kalau disana elep ya saya ke tima lingking tetap masih angkutan masih angkutan juga masih naik angkutan misalkan 5 linting tapi masih satu perusahaan juga masih satu perusahaan masih satu perusahaan bosnya masih itu juga saya kerja sekian lama gitu di mobil itu saya terus terang jadi sim saya itu hanya dapat nemu jadi gini jadi rahasia syukur itu saling menolong seandainya ada operasi disana udah udah nyetap gini ada ini jadi tandanya kodenya itu begini gimana udah kalau bisa muter-muter kalau nggak bisa berhenti disitu alhamdulillah sampai beberapa tahun sampai habisnya itu sampai habis dapat nemu itu orangnya orang mana gitu nggak tahu ya cuma ada nama ya aslinya itu orang tapi alamannya juga daerah sana juga dari Jakarta oh dari Jakarta sim itu alamatnya Jakarta saya juga nggak tahu ke mana waktu dulu alhamdulillah itu saya dapat nemu sampai saya bisa menghidupi keluarga ya selama itu saya naik lagi ke mobil trek mobil trek pole desel PS100 waktu kalau disana tuh millennium ya waktu pertama keluar millennium itu PS100 saya bawa mobil itu berarti terus jadi angkutan barang angkutan barang dari dari transportasi yang ada yang ke Jakarta ada yang ke 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 itulah itu ke Serang kemana ke perusahaan aja jadi itu masih perusahaan yang sama juga masih perusahaan yang sama berarti perusahaan itu di bidang transportasi itu banyak tidak cuma akut waktu itu mobilnya itu ada 12 12 saya dipercaya sampai bawa mobil yang suka bawa bambu bambu bawa kayu kemana aja gitu kadang-kadang kecilogon kadang-kadang ke Serang kadang-kadang ke Ancol ke Fluid juga gitu sering berarti masih koridornya daerah Jakarta ke Barat sampai Timur itu pernah tapi itu hanya bawa mobil pribadi punya orang saya nganterin ke Solo sampai ke Solo itu saya masuk angin itu semalam itu sudah diceritain sampai pulang lagi biasa kerja lagi bawa mobil serap suka dukanya diangkutan itu apa suka dukanya itu kalau suka lagi sukanya itu Alhamdulillah kalau dari sini kita bawa muatan dari sana kebetulan ada lagi itu jadi uang makan itu double tapi tetep ini masuk kantor masuk kantor kadang-kadang punya kantor ayah masuk kantor jadi setoran itu yang masuk kalau dari kantor itu jadi komisi tahun segitu itu saya komisinya cuma dikasih Rp60.000 kalau ke Jakarta Rp60.000 kadang-kadang kalau dari Jakarta bawa lagi sampai Rp120.000 kadang-kadang Rp150.000 Alhamdulillah lah berarti jangan lama sama Alhamdulillah lama sampai anak saya itu dari Pichung itu saya udah gak betah rumah di Pichung saya pindah ke Cipejang jadi di Pichung juga saya udah punya mobil pribadi udah alhamdulillah udah dari hasil pulih pulih di transportasi terus motor alhamdulillah udah dua gitu saya di Pichung udah gak betah itu kenapa gak tahu ya rasanya ini gini ceritanya karena saya udah jenuh gitu ada gak tahu ada apa gitu rumah jenuh mawanya jadi tiba-tiba saya duduk udah sholat subuh itu lihat kalender tulisannya tuh inna Allah Allah juga juga rumah biang khusihim wala juga eruh apa itu pokoknya begitu ya yang artinya yang artinya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu yang bisa merubahnya saya ngelamun itu bener apa enggak ini ayat ini itu nongkrong habis subuh lihat ada kalender kata-kata itu inna Allah hayo bayi rumah biang khusihim hatta yugair rumah apa sudah pokoknya gitu ya benar apa enggak itu saya benar-benar jadi ingin membuktikan gitu bahwa Allah itu benar-benar menjamin saya itu waktu dulu itu yang namanya supir ya itu benar-benar peningin tahu aja tapi waktu itu mungkin sudah kejenuhan menjadi seorang supir ya terus saya itu jadi berubah langsung itu drastis itu pemikiran saya sama istri ngobrol ngobrol saya manggilnya Mimi ya mama istri Mimi aja ada anak-anak juga manggilnya Mimi ini tahun 2004 itu gimana kalau kita hijrah aja kemana hijrah nyapa kadang kita jendung ini disini kayaknya ini udah gatel begini badan gimana ya dirumah enggak betah kemana kita ke cipucang aja itu deket semancer itu terus anak-anak gimana biarin anak-anak disini kita hitung kita usahari Jakarta aja kalau udah dapat uang kita buat napakah keluarga gitu anak-anak disana itu anak-anak saya itu ada lima itu pada hari itu yang di pesantren satu yang di sekolah SD dua yang masih kecil dua yang laki itu di pesantren saya akhirnya ngontrak di itu mobil di rumah ada motor dua saya ditinggalin begitu aja gitu di rumah yang lama jadi sementara itu anak-anak yang disitu saya selama di Cipucang saya jual itu nganggur enggak ketemu apa-apa itu bener namanya awal-awal belum kenal kanan kiri apa ini kerjaan saya harus makan saya keluar dulu sementara baru merintis lagi terus saya nangis sholat maghrib saya mengajab ya Allah tolong saya ketemukan hanya buat makan aja itu bener-bener gitu saya ngomong itu Alhamdulillah itu di hijabah itu doa saya jadi ada saudara dari istri gitu ya karena istri orang Cipucang mau kemana namanya parto kemana kak parto enggak mau jalan-jalan aja ini katanya mau habis bawa ini katanya mau bawa itu bonteng dari sana kalau disini namanya timun benar ada enggak di rumah ada ayo saya pikul enggak apa-apa mau dijual sama saya ayo katanya kalau mau saya ke rumahnya dia ke gajah mata terus sampai ke rumahnya itu ternyata si timun itu udah dijual sama istrinya subhanallah kata saya lah gimana kata saya ini ini cerita terus bener ini bahasa sunda bener yang jualan bener kata saya saya hanya untuk makan aja ini untuk makan aja sementara saya ngontrak ayo katanya ke rumah nyapain kinyur pertanian pak didi namanya almarhum jadi saya sepece pun enggak punya duit itu enggak punya waktu itu enggak punya bisa jualan biar bisa dapat makanan terus ayo ke rumahnya pak didi kebetulan pak haji didi itu insinyur didi sudah ngambil itu kebetulan itu timun itu udah banyak itu rumah saya ngomong begini sama insinyur pak saya ini kalau bapak percaya saya mau bawa ini timun saya mau jual entar hasil penjualannya sore besok sore saya kesini ditimbang itu waktu itu ya enggak apa-apa katanya padahal baru ketemu tapi karena udah Allah ngasih jalan dia dia percaya sama saya terus ambil berapa kilo waktu itu ditimbang itu ada lima kintah lima kintah kan itu udah ditimbang udah bingung saya bawahnya gimana bawahnya waktu itu berapa sak maksudnya kan di bungkus sak sak kan di di karung di karung berapa karung di karung itu sekitar lima belas karung kan 15 karung enggak punya motor enggak punya motor mobil ada di sana jauh motor juga ada di sana tapi merintis disitu benar enggak apa-apa dasar Allah sudah kasih jalannya saya lagi berdiri kebingungan kemana bawahnya ini segini ini terus lagi lagi serah lagi bengong pas datang bos saya yang dulu bawa kolesal itu yang lewat kebetulan dia itu punya istri istrinya dua di cikadu enggak saya ujar bersih ketemu bos coba ketemu lagi disini oh iya dari mana kamu enggak sengaja mau kesini dia itu bawa mobil kijang kijang super dunia coba haji gitu saya nyembuhnya ke haji haji coba pinjem mobil mau kemana kamu bawa itu bawa timun saya cuma sedikit mah yaudah penuh itu pak 15 karung penuh itu mobil kijang jadi juga waktu pertama keluar mobil kijang kembangkan mewah itu gimana kamu ini mobil saya pakai muatan bonte yaudah biar saya yang bawa bawa masa itu akhirnya kemana bawa kehidupan baru juga mau dijual dimana saya waktu itu saya dibawa ke rumah yang dulu yang dipitung sana terus besoknya kan enak ada mobil ada mobil gitu saya taikan ke mobil terus lupa saya dibawa pagi-pagi besok paginya itu hari jumat kalau nggak saya bawa ke pasar bojong saya masuk ini itu bonteng itu sekian itu alhamdulillah habis alhamdulillah sekali jualan habis untuk berapa waktu itu pokoknya saya itu ngitung jadi perhitungannya itu satu minggu itu saya dapat keuntungan 700 ribu banyak alhamdulillah itu itu mulai dari situ saya kasih uang sama istri 400 ribu nih ini uang 400 ribu tapi gimana caranya kita itu dengan uang segini bisa makan untuk kedepannya itu ada ini 300 ribu saya gunakan untuk modal untuk modal saya saya merintis lagi usaha alhamdulillah saya belian beli apa itu kelapa kelapa tua kelapa dikirim lagi ke Jakarta kelapa itu pakai mobilnya siapa mobilnya bos kelapa kadang-kadang bosnya tidak ikut sudah bawa saja ke sana ke lapak nya ya sudah kirim saya keuntungan dari kelapa nya dapat uang jejaknya juga alhamdulillah itu terus setelah jandangan kan tadi kan waktu proses perjalanan awal itu kan migrasi atau perpindahan itu kan membuktikan kata-kata atau ayat yang menyatakan bahan terus setelah itu nanti tempat baru ternyata belum ada pekerjaan sampai minta sama Allah diberikan pekerjaan itu kan terus sampai bisa jual bonteng terus beli kelapa terus yang dirasakan apa setelah itu menang terwujudnya kenyataan janji Allah saya di situ itu pak kebetulan itu kontrak itu saya ukuran kalau gak salah itu sekitar 2 meter setengah kali 4 meter dan di depannya itu bekas warung bekas warung jadi istri saya jualan jualan di warung saya keliling cari mulai itu saya terus saya dapat salah satu tahun ya karena anak-anak kan di rumah kangen ya anak-anak di rumah gimana pengen kebawaan ini saya kesini saya sudah terlanjur betah disini terus saya tiap sholat nangis saya ya Allah saya pengen kebawaan anak saya kesini sekalian saya mau disini nanti kumpul bareng bareng lah kumpul bareng bareng kalau malam saya sholat sahajud sebisa-bisa saya minta sama Allah nangis Alhamdulillah Allah ngasih jalan itu waktu itu Allah Allah sub indo by broth3rmax